Dia berharap dengan memberimu waktu, dia kabulkan permintaanmu, kita bisa sadar dan kita merasa malu. Atau kita bisa akhirnya tarik diri kita dan berkata, oke 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 gak jadi, sorry sorry Tuhan, aku keterlaluan ya. Tuhan ingin punya hubungan yang real, yang nyata dengan kita. Jadi gak seperti kalau kita tiba-tiba memaksakan diri lalu Tuhan langsung sentil kita, kita membeku jadi batu. Gak seperti itu, Tuhan itu kepingin interaksi dengan kita dan dalam interaksi itu kalau kita itu memaksakan kehendak kita, kadang-kadang Tuhan izinkan kita menang. Tapi kalau papa, sebuah pengajaran saya siapkan yang bisa menyelamatkan nyawa dan waktu kita yang berharga. Sehingga kita gak akan sia-siakan hidup supaya masa depan kita itu bisa diselamatkan dari kesalahan. Dan kita juga diluputkan dari rasa sakit yang gak perlu di hidup ini. Karena kebodohan. Dan itu saya kasih judul 1, 2, 3 tentang perkenanan Tuhan. Kita kan belajar untuk mengenal hati Allah kita dan menemukan kehendaknya. Ada 1, 2, 3 hal yang perlu kita catat. Dan perlu kita hayati. Mari kita sama-sama membuka sebuah cerita tentang burung puyuh di bilangan fasal 11 ayat 31. Bilangan 11 ayat 31 sampai 35. Dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awah. Karena disanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awah berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. 1, 2, 3 tentang perkenanan Tuhan. Suatu hari terjadi perkara supranatural. Tidak semua miracle itu karena perkenanan, tidak semua mujizat itu karena Tuhan happy. Karena itu kita perlu bisa membedakan mana kehendak Tuhan yang sempurna, mana yang oke lah. Dan terutama juga kita harus menyadari apa yang Tuhan tidak kenan. Waktu itu kasih sedikit background story latar belakang. Dan konteksnya begini, bangsa Israel itu nafsu. Ah enak ya di Mesir segala mulai bersungut-sungut. Udah gak betul kalau beranjak dari komplain itu. Apapun yang muncul dari hatimu itu salah semua. Tapi Tuhan itu sabar dan banyak sabar. Tuhan itu dengarkan keluh kesah mereka. Ya sudahlah, kamu mau apa? Mau daging? Aku kasih daging. Dan Tuhan melihat bahwa bangsa Israel ini tidak terkendali lagi. Keinginan mereka, birahi mereka. Pokoknya kalau mereka sudah menggubung-gubung ingin sesuatu. Gak ada orang bisa menghalangi Tuhan pun seolah-olah tidak bisa menghalangi mereka. Karena manusia punya kehendak bebas ya, apa boleh buat. Tuhan itu dalam konteks sebelum ini, ayat ini. Tuhan juga mengambil sebagian dari rohnya Musa. Hatinya Musa, sikap hatinya. Yang dari roh kudus datangnya itu diimpartasikan ke 70 tua-tua. Mereka semua kepenuhan di kemah. Bersamaan dengan itu, orang-orang kepenuhan roh kudus di sisi satu. Sisi lainnya itu orang-orang ingin memuaskan kedagingan. Kok bisa ya? Yang satu haus dan lapar akan roh kudus. Yang satu haus dan lapar akan perkara-perkara dunia. Yang satu kemah ini berkenan pada Tuhan, roh kudus dicurahkan. Yang satu lagi Tuhan terpaksa mengabulkan doa. Karena mereka memaksa. Ayat 31 sekarang kita lihat kejadiannya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Ini tricky ya. Kalimat ini seolah-olah jebakan. Bertiuplah angin. Kata angin di sini itu, wind, juga pakai kata yang sama dalam bahasa aslinya dengan kata spirit atau roh. Jadi di fasal yang sama, ke 70 orang tua-tua mengalami angin roh kudus yang mendatangkan perubahan hidup di sisi satu lagi bangsa Israel sisanya mengalami angin roh kudus. Tapi yang angin roh kudus karena mereka memaksa Tuhan bekerja dengan cara mereka. Kenapa Tuhan kabulkan kalau Tuhan tidak berkenan? Kadang-kadang memang begitu. Kalau kita memaksa sesuatu, kalau kita memang ngotot sama Tuhan, Tuhan bisa izinkan. Tuhan izinkan demi memberi kita pelajaran, iya, tapi juga Tuhan itu murah hati. Bahkan kepada orang yang salah. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Kata dari Tuhan asalnya, memang semua berkat berasal dari Tuhan. Tapi tidak semua berkat itu diberikan karena Tuhan berkenan. Ada juga berkat yang kita terima karena dipaksakan. Tuhan pokoknya aku mau, pokoknya aku mau berkati pernikahanku sekalipun aku ini jadian sama orang non-Kristen. Coba lihat ya kadang-kadang gereja terpaksa memberkati. Ya sudah lah, kalau tidak ada plan A ya plan B. Ya sudah yang tidak Kristen sini, kita ajarin dulu dasar-dasar kekristenan. Ujung-ujungnya daripada mereka hidup dalam perjinahan, di luar pernikahan, mendingan diberkati dalam gereja. Setelah tektokan dengan pihak gereja, lalu akhirnya bukan di toleransi tapi ya sudah lah. Kita beranjak dari sini, kita buat mereka ready. Itu bukan rencana terbaik Tuhan. Karena kita sudah, kita datang itu sudah bertekad bulat. Pokoknya aku maunya begini. Not your will but my will be done. Bukan kehendakmu tapi kehendakku yang jadi. Ada angin atau ada berkat yang tetap berasal dari Tuhan. Tapi tangan Tuhan itu sebenarnya tidak berkenan. Tapi karena dipaksakan. Ditarik dengan paksa, ditaruh di atas kepala. Bless me, bless me. Berkati aku. Tuhan itu tidak selalu kalau kita datang ke Tuhan itu, kita itu seperti ketatap batu. Seperti kita itu antem batu karang. Tidak tentu. Kadang-kadang Tuhan itu, ya sudah nak kalau kamu paksakan. Sama dengan seorang ayah kalau anaknya maksa. Pokoknya aku mau begini. Ya sudah, padahal papanya tidak setuju. Kadang-kadang Tuhan itu begitu. Dan dia tidak menjebak ya. Dia berharap dengan memberimu waktu, dia kabulkan permintaanmu. Kita bisa sadar dan kita merasa malu. Atau kita bisa akhirnya tarik diri kita dan berkata, oke 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 gak jadi. Sorry, sorry Tuhan. Aku keterlaluan ya. Tuhan ingin punya hubungan yang real, yang nyata dengan kita. Jadi gak seperti kalau kita tiba-tiba memaksakan diri, lalu Tuhan langsung sentil kita, kita membeku jadi batu. Gak seperti itu. Tuhan itu kepingin interaksi dengan kita. Dan dalam interaksi itu, kalau kita itu memaksakan kehendak kita, kadang-kadang Tuhan izinkan kita menang. Tapi kalau papa sudah diem, jangan diteruskan menurut saya. Kalau papa bilang sembarang. Kalau sudah lihat kita saja enggak. Mata sudah enggak menatap mata kita. Sembarang. Terserah. Kita jangan terus pembangkang. Jangan justru terus kita itu tancap gas. Papa sudah bilang boleh. Mulut berkata boleh. Papa tidak munafik. Tapi hatinya itu kita harus tangkap mentah-mentah. Papa bilang boleh itu karena papa dilema. Tapi kan kita tahu dari awal papa gak setuju. Bukan lagi hal itu bukan ide-nya papa. Tapi papa sudah sempat protes keras. Tapi kita saja yang keras kepala. Dan kita lebih keras. Dan papa berkata, ya sudah sembarang. Terserah. Makanya itu penting sekali. Kita itu jangan-jangan hanya melihat berkatnya. Kita itu harus mencari hatinya. Temukan kehendaknya. Karena kehendak Bapak itu ada yang sempurna. Roma 12 gak usah dibuka. Kita itu perlu memperbarui akal budi supaya kita tahu perbedaan antara apa hal-hal yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ada sab-sapan level-levelan. Ada hal yang baik, okelah. Dia juga bukan dosa. Bukan tentang benar dan salah. Tapi ada hal yang berkenan. Acceptable dapat diterima. Ada juga hal-hal yang sempurna. Cari itu selalu cari. Yang terbaik. Carilah kehendak Allah yang sempurna. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan. Anginnya dari Tuhan. Tapi angin itu keluar dari Tuhan karena paksaan. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dan gara-gara angin itu, ini roh kudus loh bekerja. Hari itu sore-sore, roh kudus kumpulkan burung puyuh jumlahnya jutaan. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Oleh angin itu, by the wind atau the spirit. The spirit of God. Roh Allah. Mengumpulkan semua burung-burung itu jumlahnya jutaan. Karena bangsa Israel memaksa. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Dibawa ke perkemahan. Dan di sekelilingnya. Saya kok jadi ingat. Pada waktu Pentecostal, roh kudus juga turun kan. Ada angin. Bahkan api. Lidah-lidah api. Lalu, bukan kumpulkan burung. Tapi Tuhan, karena Tuhan itu happy sekali. Hari itu gereja perjanjian baru dilahirkan. Dan mengalami kepenuhan. Maka roh kudus bukan mengumpulkan burung puyuh. Tapi mengumpulkan jiwa-jiwa dari segala bangsa yang berkumpul di Jerusalem. 3000 bertawabat hari itu mendengar korbe Petrus. Ini roh kudus melakukan yang sama. Tapi kali ini disuruh mengerjakan. Disuruh melakukan kerjaan rendahan. Bangsa Israel suruh-suruh roh kudus. Suruh roh kudus kumpulkan burung puyuh. Mereka gak peduli apa yang Tuhan mau. Aku pokoknya mau burung puyuh. Ayo roh kudus cari itu. Ih, bangsa Israel udah keterlaluan. Mereka gak tahu lagi. Udah lupa siapa hamba, siapa Allah. Siapa ciptaan, siapa Tuhan. Suruh-suruh lagi. Tuhan dipaksa-paksa. Akhirnya roh kudus kumpulkan burung puyuh itu. Dari sebelah laut. Dihamburkan di perkemanan sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi. Jangan memaksakan gedak. Tapi carilah gedak Tuhan dalam setiap keadaan. Jangan paksakan. Orang pacaran misalnya. Kita tahu, itu firman. Jangan menjadi pasangan tidak sepadan. Dan logikanya pun ada. Kenapa kita jangan jadian sama orang yang tidak sama iman. Bukan karena diskriminasi, prejudis. Bukan. Tapi setiap orang yang menikah itu berhak mengalami yang namanya spiritual intimacy atau keintiman rohani. Apakah yang hilang dari satu pernikahan yang salah satunya Kristen satu lagi bukan? Yaitu hilanglah komitmen kepada Tuhan Yesus dan penundukan diri kepada firman. Berlandaskan apa nanti parenting mereka ketika mereka besarkan anak? Ketika nanti mereka mengambil keputusan dalam rumah tangga itu atau dari rumah itu keputusan kerjaan. Apa jadi pedoman? Fondasinya apa? Pelita bagi kaki mereka terang bagi jalan mereka itu apa? Kalau ateis tidak percaya adanya Tuhan, mereka kan berpikiran pokoknya menurut gue, semau saya. Kalau kepercayanya beda, bukunya lain saudara. Tidak sama undang-undangnya. Tidak ada spiritual intimacy. Yang dicari itu bukan emotional intimacy, keintiman emosi saja. Apalagi keintiman fisik itu mudah. Karena manusia ciptaan biologi. Ciptaan Tuhan. Manusia itu makhluk biologi maksudnya. Tapi yang perlu tercapai adalah keintiman rohani dulu. Itu tidak akan ada dalam pernikahan yang jomplang. Kalau yang begini itu jangan ditawar. Ada orang yang berkata, tidak apa-apa. Nanti saya akan bawa dia ke Tuhan setelah saya menikah. Tuhan jelas-jelas bilang, jangan menjadi pasangan, tidak sepadan. Di perjanjian lama, Tuhan menentang kawin campur. Perjanjian baru, Paulus memberi hikmatnya. Do not be yuk atau jangan menjadi satu kuk dengan orang yang tidak sama. Imannya. Kalau yang begini sudah jangan ditawar. Keendak Tuhan itu ada banyak yang perlu kita cari dalam doa. Tapi banyak pula yang sudah jelas-jelas dengan tegas tertulis dalam firman. Yang kayak gitu, kita mesti kaku. Harus kaku. Kalau yang tertulis aja abu-abu. Yang tidak tertulis. Bagaimana kita tahu kebenarannya. Ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang betul-betul sifatnya ngeroh ya. Ngeroh itu tidak sama dengan penuh dengan roh kudus. Tapi perasaannya adalah kebenaran. Dan kalau perasaannya berkata begini, sedangkan firman Tuhan berkata begitu, dia ikut perasaannya. Kalau kita pakai cara begitu, wah Tuhan itu betul-betul berada di telapak tanganmu. Bukan hidup kita di dalam telapak tangan Tuhan. Tuhan kita setir kiri kanan. Sesuai apa? Sesuai perasaan. Kalau orang sudah menikah. Sudah nikah. Apapun itu namanya hubungannya, bagaimanapun caranya dengan siapapun juga. Kalau itu sudah menjalin hubungan cinta di luar pernikahan, maka itu adalah extra marital relationship. Itu yang disebut perjinahan. Tapi kan saya, kan saya, kan suami saya kenapa, kenapa, istrinya kenapa, kenapa. Wah orang bisa membeberkan seribu satu alasan untuk membenaran, untuk pembenaran. Mengapa meskipun dia status sudah merit, tetapi dia sama orang lain gak apa-apa. Tok ini sudah pisah ceritanya. Jemaat saat itu ada banyak sekali, banyak sekali keambiguan di dalam dunia ini. Pokoknya kalau soal firman dan tertulis jelas, bahwa Tuhan memanggil suami istri itu setia, seia sekata, sampai kematian memisahkan. Apapun itu namanya, tidak dipenarkan dalam hal itu kita musti kaku. Tapi kan cuma catatan sipil kata orang. Sama pemerintah juga kita punya obligasi, kita punya tanggung jawab. Kita punya pertanggung jawaban. Belum lagi sama kerajaan Tuhan. Kayak gini-gini itu mesti harus jelas. Bisnes juga sama dalam usaha. Kadang-kadang kita gak ngerti kehendak Allah. Padahal kehendak Tuhan yang sudah jelas-jelas ada di depan mata aja, kita masih bisa negosiasi, tawar lagi kok. Bisa kita jadikan perdebatan. Kalau orang itu cari kehendak Tuhan sungguh-sungguh tulus mencarinya, apa yang jelas tertulis tidak akan dikompromikan lagi, sudah tidak menjadi pertanyaan. Ada bisnes tertentu, sudah jelas-jelas off limit itu. Itu sudah betul-betul off side itu. Sudah jangan kau jama, jangan kau pikirkan. Ya tapi kan begini kan bisa begini, gini, gini, gini. Kalau itu berupa kejahatan sesuatu yang ilegal. Bahkan mungkin bukan sesuatu yang ilegal. Tetapi imanmu, iman Kristianimu tidak mengizinkan itu. Misalnya Anda berjualan sesuatu yang jelas sekali hal itu ditentang oleh firman Tuhan. Meskipun oke misalnya di masyarakat, itu juga sah-sah saja. Apalagi yang jelas-jelas ilegal, sudah jangan lagi kita timbang-timbang. Kehendak Tuhan sudah nyata. Kalau kita mau mencari kehendak Tuhan, kita harus menerima. Menerima apa kata Tuhan? Ada bisnes tertentu, ada pekerjaan tertentu yang tidak boleh kau jama. Tidak boleh kau lakukan. Tapi mungkin saya tidak perlu masuk lebih detail soal itu. Karena aplikasinya nanti dari kudus saya kasih prinsipnya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Tidak semua uang patut kau dapatkan. Tidak semua bisnes bisa kau lakukan. Tidak segala sesuatu yang kau pandang baik itu dibenarkan. Sekalipun tetap Anda bisa nikmati, tetap bisa berhasil secara ekonomi. Tetapi tidak semua angin yang dari Tuhan, karena Tuhan berkenan. Dan tidak semua rejeki itu ternyata akibat perkenanan Allah. Makanya kita tidak bisa mengukur sukses sebagai tanda bahwa Allah berkenan pada seseorang. Tolak ukur perkenanan itu bukan berkat materi. Bukan. Bahkan bukan popularitas. Wah, seluruh dunia mengeluhkanmu. Tidak tentu. Bahkan Tuhan pernah peringatkan kalau hidupmu tidak benar sesuai firman. Demikian pula diperlakukan nabi-nabi palsu. Bukankah justru nabi-nabi yang betul dianiaya di zaman mereka? Tidak tentu juga. Tapi juga jangan hakimi nilai mereka yang populer. Kalau mereka hidup benar, ya itu adalah bonus dari Tuhan. Itu berkat mereka disukai. Tolak ukurnya bukan popularitas. Tolak ukurnya adalah ini loh. Kehendak Allah. Dan dari semua kehendak Allah yang paling tidak bisa ditawar lagi. Kehendak Allah yang tertulis. Firmanmu pelitah bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Jangan negosiasi lagi. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Sedih saya waktu saya baca ini. Kira-kira rasa Tuhan gimana yang terpaksa kirim burung puyuh itu. Coba kalau Tuhan tidak cinta, pasti sudah binasa mereka. Tapi Tuhan berkata, ya sudah lah kalau kamu mau ini. Tapi ini bukan jebakan. Tuhan itu tidak jahat. Kita lihat ayat ke-2. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu. Panjang sekali. Sepanjang hari dan sepanjang malam itu. Seperti titik. Ada suatu penekanan pada kata sepanjang. Dan sepanjang hari esoknya. Bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Berhenti di situ. Ternyata cukup waktu untuk mereka menyadari kesalahan mereka. Eh, malah diteruskan. Sudah sepanjang hari Tuhan diem. Sembarang. Sepanjang malam. Musa kan sudah ngomong sama bangsa Israel. Apa yang kamu minta itu? Kamu ngotot ya? Ya sudah, kalau kamu mau Tuhan akan beri. Kalau gaya bahasanya sudah begitu, harusnya. Harusnya kita ngerti lah ya. Bangsa Israel tidak bodoh kok. Bebal tidak sama dengan bodoh. Bebal tidak ada hubungan dengan intelektual. Bebal itu adalah tahu. Smart. Tapi. Dia tidak pedulikan Tuhan. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu. Cukup waktu untuk mereka itu sadar. Malah diteruskan. Sekarang kita lihat ya. Apa yang membuat Tuhan marah. Waktu saya baca ayat ini. Loh Tuhan kasih. Lalu kenapa Tuhan bunuh mereka? Kok begitu ya Tuhan? Ya sudah. Kasih. Tapi kok gak konsekuen. Sudah memberinya. Tuhan gak terima. Itu kan sama dengan orang ngasih. Lalu habis itu dia marah. Kalau gitu jangan diberikan. Atau setelah nolong. Kemudian dia mencelakakan. Bukan, bukan, bukan. Kalau kita renungkan sungguhan. Kita melihat bagaimana bangsa Israel keterlaluan. Jangan salahkan. Karena kita juga punya kecambungan yang sama. Lihat ayat 32 B. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Hah? Banyak loh itu. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkeman. Itu bukan setiap keluarga, perkaka. Setiap orang mengumpulkan 10 homer. Tuhan lihat loh kalian kok begini. Andai kata mereka makan secukupnya. Berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Doa Bapak kami. Gak seperti orang kesetanan langsung kumpulkan. Menurut saya sih pasti ada yang terluka itu kan. Mereka saling nginjak lah. Saling apalah. Burungnya banyak. Rok kudus turunkan semua ke situ. Kenapa gak pelan-pelan aja ambilnya? Ngapain sampai begitu rupa. Berantem. Tarik-tarikan burung. Mungkin ada burungnya yang ketarik. Robek di tengah. Padahal banyak sekali diambil juga gak habis-habis. Tapi mereka bisa begitu bengis. Begitu jahat. Begitu picik. Dan begitu kesetanan. Begitu kesurupan. Begitu serakah ini yang Tuhan benci. Keserahkan itu pemberontakan. Dia begitu serakah. Ambil semua burung itu. Bukannya mawas diri. Dan ambil seperlunya. Eh malah mereka mencoba itu. Waktu Tuhan lihat gitu. Tuhan bukannya terkejut. Tuhan mau tahu. Tapi Tuhan sangat terluka di hatinya. Aku kan udah kasih. Kalau aku sudah bilang iya itu iya. Diturunkan burung sebanyak itu. Udah lah cukup lah. Ambil seperlunya. Sisanya nanti angin yang sama akan menghembuskan mereka. Masuk ke samudera. Biar dimakan ikan. Kalian harusnya ngambil cukup lah. Kalian kumpulkan segitunya. Segitu banyaknya gak ada kulkas. Kalian kumpulkan begitu banyak. Atau busuk esok hari kayak mana itu. Kalau diambil ekstra. Sehari demi sehari. Kecuali ada hari sabatnya. Tuhan lihat. Tuhan ngapain sampai injak-injakan begitu. Tadi sudah aku kasih waktu. Sepanjang hari itu. Sepanjang malam itu. Keesokan hari. Sepanjang hari dan malamnya. Gak sadar-sadar. Ya sudah. Ya sudah sana makan. Paling Tuhan menoleh ke belakang. Udah gak mau lihat saya. Mungkin Tuhan berkata. Aku gak mau lihat bangsa ini lagi. Saya terserah mereka. Mereka mau makan berkat ini. Udah. Eh Tuhan kira mereka mawas diri. Dikasih banyak-banyak. Ambil secukupnya. Tuhan kalau ngasihkan selalu ekstra. Gak pernah kekurangan. Selalu kita yang harus berdoa-doa dalam doa Bapak kami. Berikan pada kami secukupnya. Karena Tuhan kalau memberi itu selalu berlebihan. Kalau gitu. Kalau gak begitu. Bukan Tuhan namanya. Tuhan itu kalau order food itu. Pesan makanan itu selalu sampai 12 bakul dibawa pulang. Gak pernah kurang-kurang. Manusia biasanya yang pelit. Atau salah perhitungan. Not Tuhan. Tuhan kira nanti setelah itu mereka ambil gitu ya. Cukup. Mungkin saling bantulah. Paling gak dalam dosa mereka itu tunjukkan sifat kesatria. Paling gak di dalam kesalahan mereka itu masih ada sesuatu yang bangsawan gitu. Mungkin dia ambilkan. Ini saudaraku. Mungkin ngomong sama temannya. Ini jatuh. Oh terima kasih. Mungkin membuat Tuhan masih ada kekaguman. Masih ada terharunya gitu. Jangan keterlaluan. Kira-kira begitu. Dia liat. Gak ada gitunya sama sekali. Dan mereka langsung makan di tempat. Dicapik-capik itu. Di sashimi. Gak di apa-apain lagi. Makanya itu dikatakan di Alkitab. Di ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka. Cici ya. Itu masih ada darahnya. Dimakan begitu burungnya itu baru jatuh. Mungkin ada beberapa yang belum mati. Makan langsung sikat dengan bulu-bulunya. Saking narkusnya. Paling gak doa dulu kek sebelum makan. Ya bilang papa makan. Mama makan. Paling gak dalam dosa mereka. Kesalahan mereka itu masih ada sesuatu yang bisa dipertahankan. Tuhan berkata ya sudah lah. Kali ini aku ngalah lah. Memang ini bukan ideku ini idemu. Tapi paling gak dalam idemu pun. Kamu melakukannya dengan cara yang baik. Tidak ada sesuatu nilai plus lah. Yang masih bisa dibanggakan. Baik. Aku akan lupakan hari ini terjadi. Aku akan abaikan kesalahan ini. Lain kali jangan ngotot lagi ya. Kan bisa gitu. Tapi ternyata terjadi riot. Terjadi kerusuhan. Padahal gak kurang-kurang makanan. Kalau sembahku tinggal sedikit. Semua orang membutuhkan. Bisa dimengerti. Belum berah sekali. Tapi ini berkelimpahan. Dan orang-orang rebutan. Dan begitu lagi cara mereka. Daging itu masih di mulut mereka sebelum dikunyah. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Ayat ini dulu waktu saya baca tanpa ranungan. Saya tidak cernah dengan baik. Saya kira kenapa Tuhan kasih lalu Tuhan ngamuk. Kan menjebak ramahnya. Nih. Lalu dimakan. Setelah itu ditampar. Apa-apaan. Tapi waktu saya baca ini sekali lagi. Baca sekali lagi. Ngerti aku. Sepanjang hari. Sepanjang malam. Sepanjang keesokan hari. Lalu setiap orang ngambil sepuluh homer. Lalu habis itu mereka rebutan kayak gitu. Desak-desakan. Dan dorong-dorongan. Lalu daging itu masih mentah-mentah. Langsung disikat. Langsung dicapik-capik oleh mereka. Beserta darahnya. Ini orang nafsu sampai gak bisa nunggu. Tuhan berkata. Ini bangsa sudah keterlaluan. Mereka sudah seperti hewan. Sebab itu dinamailah tempat itu. Kibrot ta'wah. Karena disanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu ragus. Kibrot ta'wah. Ini nama gak bagus. Ini artinya graves of craving. Ini artinya kuburan hawa nafsu. Lebih banyak tau gak? Lebih banyak anak-anak Tuhan yang gugur karena nafsu yang tak terkendali. Daripada karena perbuatan setan. Daripada karena serangan musuh. Lebih banyak yang jatuh, gugur, binasa karena keinginan yang tidak terkendali dalam dirinya. Kan kita semua tau term ini. Kebutuhan khusus. Tapi taukah anda ada satu term baru. Orang-orang Kristen yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Itu orang-orang yang berkemauan khusus. Asal dia maunya. Sudah gak ada orang yang bisa stop dia. Tuhan pun seolah-olah tidak berhak bicara dalam hidupnya. Carilah kehendak Allah. Ingatlah tidak semua berkat mujizat itu sungguh-sungguh karena Tuhan berkenan. Tanya lagi. Jangan-jangan ada hal-hal tertentu yang Tuhan berikan di hidupmu. Karena kita yang ngotot setengah mati. Padahal Tuhan gak ingin kita ke situ. Tapi kita memaksa diri. Kalau ada yang berkini seperti itu. Kalau anda sadari. Mumpung anda masih punya sepanjang hari. Sepanjang malam lagi. Dan sepanjangan keesokan hari. Cepat sadar. Minta ampun sama Tuhan. Sorry Tuhan. Dulu aku memaksamu. Tapi sekarang. Mulai sekarang aku mau nurut. Beri aku hati yang lembut. Tolong aku tuntun aku di jalan yang benar. Kalau kau lihat ada sesuatu yang bengkok dalam jiwaku. Luruskan. Tuntun aku. Di jalan yang ketal ya Tuhan. Ujilah dan cobalah. Cobalah aku. Kenalilah pikiranku. Kibrota awa adalah ketika mereka tahu Tuhan gak berkenan. Mereka terus jalan. Akhirnya ketemu maut. Dari kibrota awa. Berangkatlah bangsa itu ke Hasero. Dan mereka tinggal di situ. Satu, dua, tiga tentang perkenanan Tuhan. Apa yang kita pelajari nomor satu. Carilah kehendak Tuhan dalam setiap keadaan. Dan kalau kehendak Tuhan itu sudah tertulis. Jelas-jelas sudah jadi kebenaran. Tolong belajar untuk kaku. Saya bersyukur beberapa minggu yang lalu. Saya mengajarkan kepada ribuan anak-anak kecil di gereja di GMS. GMS. Tahu apa yang saya ajarkan? Saya ajarkan tentang sepuluh perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain. Terus-terus jangan mencuri, membunuh, berjina. Jangan membunuh, berjina, mencuri, bersaksi, dusta. Itu adalah hukum yang kaku. Bukan untuk mengambil kemerdekaanmu. Atau mengambil kebahagiaanmu. Tapi itu sudah jelas benar dan salah di mata Allah. Apa yang benar, apa yang salah. Jangan ditawar. Carilah kehendak Tuhan dalam setiap keadaan. Dan yang sudah tertulis. Tunduklah kepadanya. Jangan pakai perasaanmu. Atau bahkan mengatasnamakan roh berbicara. Karena roh kudus tidak akan menentang firmannya sendiri. Justru dia lah yang menulis ini lewat jari jemari orang-orang yang diurapi. Dua, tidak semua rezeki adalah karena perkenanan Tuhan. Jangan sampai kita terbuai. Kita kira, ah Tuhan masih beserta kita. Padahal hidup kita sudah tidak sepadan dengan firman. Hidup kita sudah tidak serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Meskipun hidup kita masih fine-fine saja. Kita punya segalanya. Tentu, semua rezeki itu tidak semuanya karena perkenanan Tuhan. Ketiga, ini yang perlu kita pelajari. Ini yang bisa menyelamatkan nyawa dan bisa menyelamatkan waktu yang berharga dan masa depan kita. Jika Tuhan tidak berkenan, catat ini. Janganlah diteruskan. Janganlah diteruskan. Percayalah, tidak ada good outcome kalau diteruskan. Ujung-ujungnya itu tidak bagus. Amin, kita pelajari ini dan semoga hari ini kita mendapatkan peringatannya. Lewat firman ini, hidup Anda diselamatkan dari banyak hal yang tidak perlu Anda derita. Karena hari ini di saat itu bersama, Anda diingatkan oleh roh kudus.